Kitab Ulangan, Pasal 5 Sepuluh Hukum Selanjutnya, Musa berkata kepada bangsa Israel Dengarkanlah baik-baik semua hukum yang telah diberikan Allah kepadamu Pelajarilah hukum-hukum itu, dan taatilah dengan setia Tuhan, Allah kita, membuat perjanjian dengan kita di Gunung Horeb Bukan dengan nenekmu yang mau, melainkan dengan kita semua yang hidup di sini sekarang ini Ia berbicara dengan kamu muka dengan muka, dari tengah-tengah api di atas gunung Pada waktu itu, aku menjadi pengantara yang berdiri di antara kamu dan Tuhan Karena kamu takut terhadap api itu, dan tidak naik ke gunung Ia berfirman kepadaku, dan hukum-hukumnya kuteruskan kepadamu Inilah firmannya Akulah Yahweh, Tuhan Allahmu Yang telah menyelamatkan kamu dari perbudakan di Mesir Jangan ada Allah lain yang kamu sembah selain aku Janganlah kamu membuat berhala Janganlah kamu menyembah patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit, di darat, atau di dalam air Janganlah kamu sujud kepada patung apapun Atau beribadah kepadanya dengan cara apapun Karena hanya akulah Tuhan, Allahmu Aku Allah yang cemburu Yang menghukum dosa-dosa orang yang membenci aku Bahkan sampai kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat Tetapi aku akan menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi aku Dan menaati perintah-perintahku Bahkan kepada beribu-ribu keturunannya Jangan sekali-kali kamu menggunakan namaku dengan sembarangan atau dengan sia-sia Orang yang berbuat demikian dipandang bersalah dan pasti akan kuhukum Kuduskan hari sabat Inilah perintah Tuhan Allahmu Bekerjalah selama enam hari Sedangkan hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu Pada hari itu, janganlah kamu bekerja Baik kamu maupun seisi rumahmu Anak-anakmu laki-laki Anak-anakmu perempuan Pelayan-pelayanmu Sapimu Keledaimu Atau hewan peliharaanmu yang lain Bahkan orang-orang asing yang tinggal bersama kamu Dan budak-budakmu pun harus menaati hukum ini Karena dulu kamu menjadi budak-budak di Mesir Tetapi Tuhan Allahmu telah membawa kamu keluar Dengan melakukan mujizat-mujizat yang besar Maka kamu harus menguduskan hari sabat Hormatilah ayahmu dan ibumu Seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu Supaya kamu panjang umur dan hidup makmur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu Janganlah kamu membunuh Janganlah kamu berzinah Janganlah kamu mencuri Janganlah kamu berdusta Janganlah kamu mengingini istri orang lain Dan jangan pula kamu mengingini rumahnya, tanahnya, pelayannya, sapinya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya Tuhan telah memberikan hukum-hukum ini kepada kamu sekalian Dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan pekat yang menyelimuti Gunung Sinai Hanya itulah hukum-hukum yang diberikannya kepadamu pada waktu itu Ia menuliskannya pada dua buah loh batu dan menyerahkannya kepadaku Tetapi ketika kamu mendengar suara nyaring dari kegelapan dan melihat api yang dahsyat di puncak gunung Semua kepala sukumu serta para penatuamu datang kepadaku Lalu berkata Pada hari ini Tuhan, Allah kita, telah menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya kepada kita Bahkan kita telah mendengar suaranya dari tengah-tengah api Sekarang kami tahu bahwa Allah dapat berbicara kepada manusia dan membiarkan mereka tetap hidup Tetapi kami pasti akan mati kalau ia berbicara lagi kepada kami Api yang dahsyat itu akan menghanguskan kami Manusia manakah dapat mendengar suara Allah dari tengah-tengah api dan tetap hidup Seperti yang telah kami alami Karena itu, engkau sajalah yang pergi dan mendengarkan segala yang difirmankan Allah Lalu sampaikan kepada kami Maka kami akan mendengarkan dan menaatinya Tuhan mendengar permohonanmu itu dan berfirman kepadaku Aku telah mendengar apa yang dikatakan bangsa ini kepadamu dan aku setuju Betapa baiknya jika mereka selalu mempunyai sikap hati yang seperti itu kepadaku Yang ingin selalu menaati perintah-perintahku Maka keadaan mereka dan anak cucu mereka akan baik untuk selama-lamanya Pergilah dan suruh mereka pulang ke perkemahan mereka Lalu kembalilah engkau kesini kepadaku Aku akan memberikan kepadamu semua hukumku dan engkau harus mengajarkannya kepada bangsamu Supaya mereka menaatinya di negeri yang akan kuberikan kepada mereka Kamu harus menaati semua perintah Tuhan Allahmu Ikuti segala petunjuknya dan jangan menyimpang sedikitpun Hiduplah menurut jalan yang sudah ditetapkannya bagimu Maka kamu akan panjang umur dan akan hidup makmur di negeri yang akan kamu masuki dan kamu miliki Demikianlah Musa berkata kepada bangsa itu